untuk menyampaikan beberapa poin. Kalau sebelumnya Pak Duda Besar Jendro Tuhari dan Pak Duda Besar Wibisona Makarim sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman praktis beliau. Saya akan lebih banyak melakukan proses penelaan sejumlah studi sesuai dengan kata kalah kajian saya dalam resolusi konflik. Baik, ini saya membuat sebuah ringkasan sederhana. Dari yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jendro Tuhari yang ini saya sebut sebagai agenda setting dari Israel selama satu abad ini. Kita bisa melihat dari semenjak 1896 di mana konferensi Zionisme pertama kali dilaksanakan dengan menggunakan gagasan tentang 10 mitos Yahudi yang nanti melahirkan gerakan Zionisme sampai di tahun 2017. Ini ada sebuah agenda yang saya sebut sebagai agenda 10 tahunan. Jadi Israel itu dan bangsa Yahudi itu membangun proses penguasaan terhadap Palestina itu dilakukan secara sangat sistematis dan terukur. Tetapi kaum muslimi dalam konteks memperjuangkan proses pemertigaan bangsa Palestina sepertinya tidak memiliki agenda setting. Ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana kata kalah masyarakat Yahudi yang sebelumnya terdiaspora kemudian hari ini menjadi masyarakat yang sangat setel di Palestina. Jadi proses bantuan kepada kemanusiaan kepada masyarakat Palestina dari kalangan dunia Islam hendaknya juga dilakukan secara sangat sistematis. Jangan sampai hari ini kita tidak bisa bungkiri masyarakat Palestina itu sudah tinggal menjadi fi'ah kolilah gitu. Kita tidak bisa bungkiri bahwasannya masyarakat dunia dalam konteks negara-negara di dunia nanti akan saya tunjukkan bahwasannya negara-negara di dunia itu justru banyak memberikan rekognisi kepada Israel dibandingkan rekognisi kepada Palestina. Tetapi seperti semangat dari Pak Jirana Tuhari tadi kita tetap harus yakin bahwasannya fi'ah kolilah kolabad fi'atang gaziro kata kalah. ya kita harus berkiakinan bahwasannya masa depan Palestina itu masih harus kita pupuk terus harus kita bangun terus. Jadi fi'ah kolilah itu tidak mesti kalah gitu. Fi'ah kolilah bisa mengalahkan kata kalah kelompok-kelompok yang jauh lebih besar. Oke. Di sini kemudian saya membuat peta serah-serahana. Konflik di Arab Israel itu konflik yang sangat pelik karena melibatkan konflik primordial. Jadi ada proses artikulasi identitas yang sangat kuat. Sehingga konflik ini tidak pernah selesai gitu. Konflik ini juga dibarengi dengan konflik yang instrumental. Jadi konflik ini sengaja dibuat berlangsung terus-menerus agar kemudian orang mendapatkan manfaat dari konflik ini. Negara-negara besar ini berkepentingan untuk menjadikan konflik Arab Israel khususnya Israel dan Palestina jadi konflik yang memberikan benefit bagi mereka. Konflik ini juga bagian daripada konstruktifis konflik. Jadi konflik ini timbul karena perubahan struktur sosial, perubahan katakanlah struktur masyarakat. Kalau sebelumnya kita tidak bisa fahami tentang kegasan solusi dua negara. Hari ini banyak kaum muslimin pun sudah mulai bisa menerima kegasan dua negara. Karena sebelumnya bagi kaum muslimin mengatakan Palestina itu bagian daripada wakaf pada kaum muslimin. Sehingga wakaf itu tidak bisa kemudian dideleribarasi, tidak bisa didistribusi kembali. Tetapi karena ada perubahan struktur konflik yang sangat luar biasa, kita bisa melihat bahwasannya konflik ini juga menjadi konstruktifis konflik. Konflik yang timbul karena perubahan struktur sosial di dalam masyarakat. Saya mengajak dalam konflik ini juga melakukan anamnesis terhadap konflik yang ada di Israel. Jadi kita tidak bisa pungkiri konflik di sini sangat ditengarai oleh gaya berkonflik. Ada problem sangat serius mengapa konflik Israel-Palestina itu tidak pernah selesai. Karena kecenderungan pihak yang berkonflik itu menggunakan gaya-gaya anjing. Apakah dari via Arab, apakah dari via Palestina. Lebih menggunakan pola-pola konfrontatif dibandingkan dengan pola-pola integratif. Jadi kita perlu mencari gagasan solusi bagaimana ekspresi konflik Israel-Palestina itu bisa digunakan ekspresi-ekpresi yang saya sebut dari Jonathan May sebagai ekspresi dari kata-kala gaya konflik dari Lebah. Yang lebih mengedepankan prinsip integrating daripada confronting. Hari ini kita tidak bisa pungkiri. Kedua belah via yang berkonflik cenderung menggunakan gaya-gaya anjing ketika berkonflik. Sehingga pilihan-pilihan kekerasan itu lebih dikedepankan daripada pilihan-pilihan pernegosiasi. Kemudian yang perlu juga kita kaji lebih jauh pada kala untuk mengidentifikasi konflik. Kita juga tidak bisa pungkiri kenapa konflik ini jadi sangat mendalam, permanen, dan sangat luas. Karena konflik Israel-Palestina ini sebagai konflik yang sifatnya nature, culture, dan struktur. Jadi kita tidak bisa pungkiri konflik Arab-Israel itu menjadi konflik yang melekat kepada diri kita dan melekat di sekitar kita. Sehingga semua orang seakan-akan menjadi terlibat terkait dengan peristiwa konflik ini. Kita juga tidak bisa pungkiri konflik Israel-Palestina ini menjadi konflik yang sifatnya kultural. Sehingga ada proses pewarisan konflik ini dari generasi ke generasi. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwasannya baik dari kalangan kaum muslimin ataupun dari kalangan masyarakat Israel itu ada proses internalisasi bahwasannya yang namanya Yahudi itu adalah satan. Nah bagi Yahudi juga menyatakan bahwasannya muslim itu sebagai satan. Ini fenomena yang diwariskan secara terus menerus sehingga membuat konflik ini jadi sangat permanen dan persisten. Kita juga tidak bisa pungkiri konflik ini menjadi sangat persisten dan sulit untuk diselesaikan karena menjadi konflik yang sifatnya struktural. Ada sebuah kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki relasi kuasa yang ingin menempatkan konflik ini menjadi terlembaga. Dengan konflik terlembaga diasumsikan orang-orang yang menempatkan konflik tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Nah ini perlu nanti kita deliberasi lebih jauh. Karena kalau tidak dikelola dengan baik maka nanti treatment kita akan salah. Saya mengasumsikan gaya pandangan ini dari gaya pandangan dari Johan Gautung yang mencoba melihat yang namanya konflik itu sebagaimana perilaku demam dalam konteks ilmu kesehatan. Ini saya coba sampaikan gagasan seterhana dari Johan Gautung. Yang namanya peace itu diasumsikan sebagai masyarakat yang sehat. Orang yang tanda-tanda orang sakit adalah gejala demam. Nah jadi ada demam itu yang kita bagi dalam tiga klaster. Kebetulan saya juga studi tentang studi-studi kesehatan dan politik. Jadi ada demam yang sifatnya progressive fever. Ini seperti demam berdarah. Konflik Arab-Israel ini banyak menggunakan pola seperti ini. Jadi biasanya progressive fever ini disebabkan oleh virus gitu katakan. Oleh sesuatu dari luar dan kemudian kondisi badan kita sedang tidak fit, maka virus ini akan berkembang biak. Seperti halnya dengan demam berdarah, ketika konteks sudah sampai didik punca itu bukan berarti nanti akan mengalami proses dieskalasi. Jadi beda dengan normal fever. Kalau orang demam karena mohon maaf kecapean itu begitu istirahat sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau kena virus tidak. Saya melihat konflik Israel-Palestina itu menunjukkan pola progressive fever yang kemudian justru menimbulkan keakutan-keakutan yang luar biasa. Yang kedua, saya juga melihat fenomena konflik Arab-Palestina sebagaimana konflik seperti demamnya teman-teman yang mengalami demam karena bakteri. Dalam bahasa kesehatan mungkin demam karena tipoid, demam karena tipus. Demam karena tipus itu siklis. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini kita bisa melihat yang namanya konflik Arab-Israel ini juga mengalami proses siklus terus-menerus. Yang dalam bahasa kita sudah lebih dari setengah abad konflik lewat konfrontasi bersenjata itu tidak pernah usai. Bagaimana treatment ketika kita berbincang treatment mengelola konflik dengan kita analogkan dengan yang namanya demam tadi. Jadi kalau seumama kita bicara tentang kata-kala treatment pengelolaan terhadap fenomena demam yang kita asumsikan sebagai fenomena konflik, jadi fenomena virus, fenomena konflik karena progressive fever tadi, ini sebenarnya bisa diintervensi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan komunikasi. Jadi Pak Galtung mengatakan kalau fenomena konflik itu cenderung menunjukkan fenomena yang kita kenal sebagai progressive fever, maka yang paling penting adalah membangun komunikasi. Jadi kalau kita mengalami sakit demam berdarah, maka yang paling penting bagi kita adalah proses kita mempertahankan, kata-kata kemampuan imunitas tubuh kita lebih kuat. Agar kemudian yang namanya antibody kita itu bisa berkomunikasi dengan yang namanya kata-kala virus tersebut, dan virus tersebut kemudian bisa dikalahkan. Yang kedua, kalau seumama banyak asumsi-asumsi konflik Israel-Palestina itu adalah konflik sosial, kultural, dan ekonomikal saja, sehingga ini seperti normal fever. Begitu ada bantuan kemanusiaan, maka konflik akan selesai, kata-kala. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya konflik Israel-Palestina ini sebagai konflik yang sifatnya yang kita sebut sebagai bakteria kausis itu. Jadi kalau bakteri, bagaimana menyembuhkan orang yang demam karena tipot, ya harus dengan menggunakan antibiotik. Harus menggunakan kata-kata pendekatan-pendekatan represif, bukan komunikasi. Ini yang jadi problem ternyata, meskipun Israel itu melakukan genocide, sudah banyak orang menyatakan genocide, tetapi tidak pernah ada yang namanya military intervention. Tidak pernah ada gagasan tentang responsibility to protect, untuk digunakan, untuk menekan yang namanya Israel, kata-kata. Karena selama ini begitu mau menggunakan pendekatan tersebut, meskipun dengan kerangka justice war, Amerika Serikat senantiasa memfitu. Sehingga opsi military intervention terhadap Israel ini hampir tidak pernah terjadi. Berbeda dengan military intervention untuk kata-kata Iraq, military intervention untuk kata-kata Afghanistan, untuk kemarin di Libya. Sehingga kemudian mobilisasi pasukan internasional untuk melakukan tindakan represi pada criminal actor, teori collective security itu bisa diimplementasikan. Tapi sampai hari ini, meskipun banyak orang mengatakan Israel itu sebagai sumber masalah. Nanti saya akan tunjukkan studi dengan first viewer dari Library Skopo. Saya menunjukkan sesungguhnya dalam studi kajian akademik, Israel itu memang sebagai troublemaker, bukan sebagai peacemaker. Tapi sampai hari ini, pilihan bahwasannya military intervention untuk Israel itu hampir tidak pernah ada. Dalam konteks tadi Pak Duda Besar Makarim juga sudah menyampaikan, sudah banyak negosiasi. Tapi negosiasinya itu cuma hit and run. Sehingga kemudian sampai hari ini justru negosiasi itu bukan semakin membuat posisi tawar Palestina menjadi kuat, tetapi justru semakin termarginalkan. Maka kemudian kalau pihak itu semakin termarginalkan, kita bisa memahami kejala seperti tulisannya Pak Katakala, Tedgar, ya women rebel, kenapa orang itu kemudian memilih tindakan-tindakan konfrontatif, ya karena mereka dimarginalkan sejarah-sejarah struktural. Kita tidak bisa pungkiri hari ini Palestina semakin termarginalkan. Tadi Pak Duda Besar, Jiranda Tauhari juga sudah menyatakan bahwasannya dunia Arab juga sudah meninggalkan Palestina, masyarakat internasional juga sudah meninggalkan Palestina, dunia Islam pun juga tidak integratif ketika memandang kata kalah Palestina. Ya ini yang saya sebut tadi peta hari ini mengapa dunia sudah meninggalkan Palestina. Jadi warna birunya sangat dominan. Kalau data yang saya peroleh terakhir, dari sekitar kata kalah 194 negara di PBB, sudah 163 itu memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ini menunjukkan peta bahwasannya, ya mohon maaf, Yahudi yang kecil ini kemudian menjadi transitor bagi dunia. Kita tidak bisa pungkiri. Bahkan nanti dalam konteks tertentu, kalau seumama kita mensitir kata kalah. Sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah 120, walantardo'ankal Yahudu walannasara hatta tatabi'amilat tahum. Kita tidak bisa pungkiri nanti dalam konteks dunia media sosial, sebagaimana hanya sudah diungkap oleh Mas Iqbal, yang tadi diungkap juga oleh Prof. Haider Nasir, kita tidak bisa pungkiri bahwasannya masyarakat Muslim pun sudah jadi bagian daripada Zionis. Jadi saya melakukan studi terhadap Youtube-Youtube, ada fenomena Muslim Zionis itu semakin banyak. Karena dalam konteks sebelumnya, nanti akan muncul yang namanya Kristen Zionism. Jadi kita tidak bisa pungkiri, ternyata katakanlah masyarakat Yahudi itu semakin diridhoi oleh masyarakat Islam. Sehingga kata kalah statement, walantardo'ankal Yahudu walannasara hatta tatabi'amilat tahum. Kita akan mengikuti milah-milah mereka. Ini perlu kita respon dengan bijak. Karena semakin nanti Palestina itu termarginalkan, semakin opsi-opsi masyarakat Palestina dengan tindakan-tindakan kekerasan, semakin sulit untuk kita kendalikan. Sehingga posisinya memang perlu dikaji secara jernih tentang bagaimana mengelola Israel-Palestina. Baik, ini studi saya tentang fosfior. Saya akan nyampekan secara seterhana. Kita bisa tunjukkan bahwasannya, saya mengambil kata kalah literasi dari Scopus Library, sebanyak sekitar 500 jurnal. Kemudian saya olah dalam program FISFIR, sebuah program yang dikembangkan oleh Universitas Leiden di Belanda. Saya menemukan bahwasannya, kata kalah, isu konflik Israel-Palestina itu sangat ditentukan oleh perilaku atau tindakan dari kata kalah Yahudi. Sendirian kompleknya ini. Gambaran sendirian komplek sekali. Dan yang jadi titik pusat adalah tentang Yahudi. Ini yang pertama. Studi saya yang kedua. Jadi ketika kita bicara tentang kata kalah dengan studi pusat, kata kalah anti-Zionism, jadi anti-Zionism itu ternyata, mohon maaf, tidak banyak dikembangkan oleh, mohon maaf, masyarakat-masyarakat Islam. Islam ini enggak muncul, kata kalah. Jadi ketika kita bicara anti-Zionism, ternyata studi tentang kontribusi, tentang pengaruh Islam terhadap anti-Zionism itu enggak ada. Yang mendeklarasikan anti-Zionism yang dominan, kata kalah, kalau semuanya kita bercerita negara, yang paling artikulatif menentang tentang anti-Zionism, ternyata hanya dua negara, yakni Iran dan Turki. Indonesia tidak begitu tampak dalam konteks studi-studi jurnal akademik yang berputasi. Jadi kita tidak bisa pungkiri, ternyata ketika kita berbincang tentang sifat anti-Zionism, ternyata ini banyak ditimbulkan oleh perilaku-perilaku, mohon maaf, orang Yahudi sendiri. Jadi kita tidak bisa pungkiri seperti kata kalah penulis Yahudi yang akhirnya harus bermigrasi dari kata kalah sebuah universitas di Israel, Kaifa University ini, kemudian harus pergi ke X-Sector, ada namanya Pak Ilan Paeb yang mengelakkan kritik yang sangat luar biasa, sebagaimana hanya 6 jam segi sebelumnya, ini justru menunjukkan bahwa problem utama dari anti-Zionism itu karena tindakan-tindakan dari Zionism itu sendiri. Sehingga perlu ada gerakan baru nanti, masyarakat Zionism nanti kemudian melahirkan sebuah gerakan baru yang namanya Zionism kultural. Justru Zionism kultural itu kan jadi salah satu solusi penting bagi konflik Israel-Palestina. Nanti kita akan coba lihat ketika kita melihat studi terkait dengan solusi. Oke, kita masuk dalam variable anti-Islamism. Ternyata ketika kita bicara anti-Islamism, ketika kita bicara tentang Islam-Islam politik dalam konteks studi Israel-Palestina, itu anti-Islamism ini, mohon maaf, banyak dikontribusikan yang menyampaikan gagasan anti-Islamism itu, kalau tidak Zionism, kalau tidak dari orang Yahudi, kalau tidak dari orang Israel, ya Kristen Zionism. Dari orang yang anti-Islamism dari kelompok Islam itu jumlahnya sangat sedikit. Tidak sebegitu signifikan. Tetapi kita bisa lihat dari tempat-tempat yang lain, ini Zionism langsung melakukan anti-Islamism. Kalau kemudian anti-Islamism dari Islam ini lewat pengaruh dari gagasan-gagasan Yahudi. Baru kemudian kelompok-kelompok Islam ini melakukan anti-Islamism. Nah, ini contoh sederhana bahwasannya anti-Islamism yang ada di dalam studi-studi literasi, dalam konteks studi-studi literasi akademik, ternyata banyak dikontribusikan, banyak disumbangkan oleh narasi-narasi dari apakah Zionism, apakah dari Yahudi, apakah dari Christian Zionism. Oke, itu dalam konteks variabel anti-Islamism. Kemudian kita lihat tentang bagaimana peliknya, kata kalah peta, dari konflik Israel-Palestina. Saya menggunakan kata kunci Israel dan Palestina. Kalau sebelumnya saya menggunakan kata kunci Muslim sama Zionism, sehingga kemudian menemukan sebuah peta seperti ini. Ketika saya menggunakan kata kunci Israel sama Palestina, kita bisa melihat situasinya sangat pelik ini. Ini seperti saya gambarkan di sebelumnya, konflik Israel-Palestina itu sedemikian sangat rumit. Nah, dari fosfior ini kita bisa menemukan sebuah gagasan yang bisa kita tidak lanjut lebih jauh. Ketika saya menggunakan kata solusi sebagai variabel pusat, maka kemudian muncul sejumlah variabel-variabel penting. Seumama ada variabel penting seperti, kita perlu tentang pentingnya peran organisasi. Ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Kita juga perlu novel. Novel itu sebuah solusi baru. Jangan solusi-solusi yang masa lalu, wadah-wadah. Nah, ini kalau yang nakba ini, solusi nakba ini memang solusi versi dari, mohon maaf, versi dari Zawudi. Nakba itu kan maknanya adalah penghancuran. Kita nggak bisa pungkiri. Saya juga nggak bisa membayangkan bagaimana Israel yang tanggal 15 Mei sedang merayakan hari kemerdekaan. Biasanya kemerdekaan itu diiringi dengan ekspresi kesyukuran, ekspresi solidariti. Biasanya kalau kita bicara tentang ekspresi dari kemerdekaan, kan ekspresi kesyukuran, ekspresi solidariti. Tapi bagaimana ekspresi kemerdekaan di tahun 2021 ini oleh Israel justru diekspresikan dalam bentuk agresi. Ini na'udubillah min dalik. Ini begitu tidak manusiawinya Israel hari ini. Ekspresi hari kemerdekaan justru dilakukan dengan ekspresi tindakan-tindakan nakba, tindakan-tindakan perhancuran. Solusi-solusi penting juga perlu kita berbincang tentang perlu hadirnya tokoh-tokoh penting, katakala. Kita nggak bisa pungkiri katakala tokoh penting dari dunia Islam terkait dengan gagasan-gagasan solusi terhadap Israel-Palestina belum begitu muncul. Akan sangat penting katakala muncul tokoh-tokoh muslim ataupun tokoh-tokoh muslim tetapi memang pro-perdamaian, sehingga gagasannya akan sangat bagus. Semakin banyak orang penting menyuarkan pentingnya solusi perdamaian, ini akan punya kontribusi penting bagi yang kita sebut sebagai katakala solusi terhadap perdamaian. Ini ada cerita yang cukup menarik. Cultural Zionism ini akan jadi salah satu penopang penting solusi perdamaian Israel-Palestina. Jadi, Zionism yang sebutnya kultural, karena Keodor Herz itu bercerita Zionism yang sebutnya politik, sehingga wujudnya adalah wujud-wujud ekspansif. Cultural Zionism ini bisa jadi solusi menarik. Karena kultural Zionism ini justru adalah budaya yang mengakti kepada katakala Zionisme, tapi landasnya kultural, bukan landasan politik. Ini banyak didukung oleh masyarakat-masyarakat Yahudi yang sebelumnya bukan Yahudi yang diaspora. Jadi, orang Yahudi yang sudah tinggal di Palestina, sudah merasakan bagaimana lembutnya masyarakat Palestina, lembutnya kekalifan Islam ketika itu, sehingga mereka tidak memiliki kebencian sama sekali kepada yang namanya Islam. Sehingga seperti disampaikan Pak Duda Besarajan ke hari tadi, ada seorang pendeta Nasrani yang justru menggunakan kata mustil di dalam katakala pandangan-pandangan beliau. Seperti hanya pengalaman saya dengan Pak Sudibyo, Markus itu, meskipun namanya Markus, begitu saya bersama beliau ketika jadi solusi terkait dengan perdamaian di Mindanao, beliau itu dianggap sebagai bagi kalangan-kalangan, mohon maaf, kelompok-kelompok Nasrani di Mindanao, sebagai orang-orang Islam yang sangat ramah kepada orang-orang Nasrani, sehingga pendapat Pak Sudibyo Markus itu bisa diterima, sehingga kemudian bisa meredakan ketegangan antara kaum muslimi dengan masyarakat katolik di Mindanao. Jadi, ini solusi ini penting katakala. Solusi ketika kita bicara retorika, kita bicara pump, ini juga penting katakala. Sehingga katakala, dari FOSFIR ini kita bisa kembangkan sejumlah alternatif solution katakala. Selama ini kan solusinya bicara tentang partisi, partisi katakala. Tapi solusi partisi itu hanya hit in run terus, karena tidak desain secara komprehensif. FOSFIR ini akan bisa membantu bagaimana mencari yang namanya BATNA, Best Alternative to Negosiated Agreement, dengan lebih bagus. Sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan formula-formula naskah perdamaian yang sangat komprehensif. Selama ini kan perdamaian-perdamaian di Israel-Palestina, saya sering sebut, lebih banyak menggunakan prinsip getting to yes saja. Yang penting katakala disepakat di perdamaian. Tapi belum dikelola dengan kita sebut, kalau kita studi tentang negosiasi, seperti William Zatman, belum getting it done. Belum ada namanya post agreement negotiation yang bagus. Seperti hanya negosiasi kiss fire hari ini, karena tidak detail, karena tidak ada governance yang bagus. Jadi kalau kita bicara tentang getting it done, dalam konteks studi negosiasi, penting kita bicara masyarakatnya masyarakat apa. Apakah menggunakan masyarakat manajemen? Apakah menggunakan masyarakat manajemen? Selama ini ketika saya melakukan content analysis terhadap apakah Oslo Agreement, Gaza Weiriver, Camp David itu, mohon maaf, governance-nya itu nggak jelas. Maka kalau governance-nya nggak jelas, maka yang namanya getting it done itu nggak berjalan. Ini perlu dikaji lebih jauh, bagaimana kita nanti bisa membangun sebuah naskah akademik bagi negosiasinya, yang tidak hanya berorientasi getting to yes, tapi berorientasi pada getting it done. Bagaimana naskah negosiasi ini kemudian nanti bisa diimplementasikan secara efektif. Oke, demikian Pak Masayud.